Saya pernah melakukan satu program, dua hari workshop untuk bentukannya meeting, hari ini menggunakan Webex, siangnya nanti menggunakan MS Team. Besok pas sesi untuk VMA-nya mereka menggunakan Zoom, ditambah lagi mereka harus masuk aplikasi. Kenapa? Karena ya itu mesti adaptif, karena sekarang udah masuk bahasa saya revolusi industri forecoin-nya itu bukan dua tahun lagi. Ini udah kelewat kemarin nih, jangan wari nih, udah kelewatan ya, gitu-gitu ya. Udah kelewat, karena kita udah mesti gas nih gitu loh, itu yang terjadi. Jadi, adaptif itu hal yang paling penting. Halo Sobat Mais, jumpa lagi di Mais Talk, podcast yang mengulit berbagai topik hangat dan menarik seputar industri mais. Pada sesi saat ini, kita akan membahas tentang kemanfaatan teknologi dalam kegiatan virtual event, baik itu meeting ataupun corporate event ya. Dan untuk itu, saya telah bersama dengan dua om-om nih. Dua om-om yang punya pengalaman panjang di pelaksanaan virtual event. Yang pertama ada Om Sofyan. Halo. Kabar baik, sehat. Alhamdulillah, sehat, Om Bayu. Selanjutnya ada Om Ikhwan. Halo, salam semuanya. Sehat ya, Mas? Sehat. Alhamdulillah, sehat. Oke, saya langsung lagi bertanya sama dua om-om ini. Om-om? Om Ikhwan dulu mungkin ya. Yang punya, yang sekarang tiap hari kerjanya bisa satu sehari, bisa dua, tiga, atau mungkin lebih ya? Dua puluhan lah, dua puluhan. Dua puluhan ya? Dua puluhan ya? Dua puluhan ya? Menjadi non-operatory virtual event. Gini om, sebenarnya outputnya itu kan sebuah kegiatan virtual event itu atau meeting itu kan kuncinya di interaksi ya, interaksi antar pihak yang terlibat di situ. Nah, terkait dengan itu, sebenarnya teknologi yang bisa memfasilitasi itu, kan banyak nih, platform-platform yang bisa mengakomodir. Yang berdasarkan pengalaman Mas Om Ikhwan gimana? Oke, baik. Sebelumnya kita balik lagi ke konsep yang diinginkan oleh teman-teman. Biasanya teman-teman organizer, atau teman-teman langsung dari pihak klien. Mereka pasti akan berangkat dari konsep yang berbeda. Tentu saja, setiap konsep memerlukan alat-alat yang berbeda pula. Ada yang hanya meeting, berarti ya cukup dengan beberapa unit laptop, komunikasi, yang penting ada webcam atau ada audio cukup. Tapi ada juga yang perlu alat-alat khusus. Bahkan kalau misalnya kita bicara dengan teknologi, mulai dari teknologi Zoom Basic, sampai dengan alat bantu Vimic, OBS, ataupun sampai dengan sekarang lagi nyatakan aksimetri ya dengan Unreal-nya. Itu tentu saja membutuhkan besaran produksi yang berbeda-beda. Nah kalau misalnya hanya streaming untuk webinar atau hanya basic meeting, ya dengan Zoom Standar atau Webex atau Teams atau ada Blue Jeans juga sekarang kan, itu orang boleh pakai bisa cukup gitu kan. Tapi ketika hasilnya saya ingin ada framing-nya, saya ingin yang disampaikan lebih, misalnya kalau tadi di offline kita sebut ngobrol mendoktrin, nah itu pasti butuh alat-alat yang lebih komprehensif lagi gitu kan. Jadi tidak hanya kamera, laptop cukup, ada yang bisa seperti itu, tapi ada juga yang harus lengkap dengan video tracking, atau bahkan mungkin pakai Unreal Engine, terus pakai super laptop atau super komputernya lebih dari satu. Ada juga seperti itu. Sekarang kalau kebutuhan pasarnya lebih banyak, seperti apa? Nah kalau dari pasar sebenarnya kepecah juga. Ada yang dibagi dua, tiga, tiga, sampai empat. Tapi kalau saya mengklasifikasikan untuk yang basic dan advanced ya, untuk lebih mempermudah ya. Kalau yang basic seperti hanya webinar antar kota yang tidak memperlukan live speaker yang semuanya peserta dan anggotanya online dengan laptop masing-masing, itu kita disebutnya basic MCR ya. basic MCR, jadi hanya beberapa laptop, kemudian kita satu buah perlengkapan streaming dari yang ada aplikasi Vimic-nya, kemudian kita framing-kan di situ, kita broadcast, itu sudah cukup. Tapi untuk beberapa yang kebutuhan untuk launching, atau mungkin ada kebutuhan misalnya seperti, ingin ada pembicara yang semuanya seakan-akan hadir di studio, padahal mereka ada di rumah masing-masing. Itu juga kita bisa fasilitasi dengan green screen, segala macam. Itu sangat mungkin terjadi. Dan itu sebenarnya teknologi-teknologi yang sudah lama sih, karena mungkin karena sekarang kita pandemi dan semua orang shifting, pindah ke arah virtual expo, virtual event, akhirnya semua dipakai lagi tuh alat-alat yang lama. Termasuk salah satunya aksi metri. Jadi kalau saya lihat di YouTube, jujur saya aksi metri baru tahun ini tahu gitu, katanya saya begitu saya cari di YouTube, itu aksi metri udah dari 2006 juga udah ada, terus saya baru tahu ya, karena akhirnya ya alat-alat atau teknologi-teknologi yang lama, ya kita pakai lagi dengan update atau pembaharuan ini. Dan kalau seberapa besar sih, apa namanya, kebutuhan alat-alatnya, sekarang udah menuju ke hybrid sebenarnya. Sesi yang full stream udah mulai agak berkurang, itu sudah semi ke hybrid, jadi tetap ada produksian off-air-nya, tapi juga ada on-air-nya gitu kan. Misalnya ketika interaksinya ingin lebih terasa antara pembicara atau antara band, kalau misalnya konser dengan audiensnya, kita buat panel LED yang besar, atau mungkin kita pin per orang gitu, satu komputer, satu laptop, satu screen. jadi seakan-akan interaksinya lebih terasa. Itu sekarang udah mulai banyak yang pakai, khususnya kayak konser-konser, on-air gitu kan. Kalau platform-nya itu tetap dominan di... Platform sekarang untuk basic-nya, yang lagi disukai ya, memang masih di-zoom. Di-zoom ya. memang yang lagi disukai juga saat ini, selain dari V-Mix ya, Unreal dan Aximetry. Khususnya Aximetry saat ini, karena terlihat lebih cantik. Karena kalau misalnya virtual background dengan green screen dan virtual set-nya seperti biasa aja kan, statis gitu ya. Mungkin kemajuannya adalah, virtual background-nya masih bisa pakai movie. Nah kalau Aximetry, bisa lebih ada gerakan angle kanan-kirinya, kita dengan ada zoom in, zoom out-nya, bahkan bisa rotate 360 derajat kalau udah ada kamera tracking-nya, akan lebih terasa seperti live. Padahal sebenarnya itu, apa, cuma virtual background-nya, mempergunakan teknologi green screen. Om, zoom in ini, karena dia memang lebih dulu familiar, kan banyaknya platform yang serupa ya? Iya, betul. Apakah dia memang punya keunggulan, misalkan interface-nya lebih oke, experience-nya oke, atau kan kita juga tahu kan ya, Om Iwan, Kementerian Pariwisata juga bikin platform Nice ID kan, yang kurang lebih sih sama ya. Mas Iwan pernah pakai juga kok Mas Alwaki? Pernah pernah pakai. Itu bisa komparasi gak? Kalau zoom, kenapa lebih banyak dipakai di mana yang lain? Satu, lebih simple penggunaannya, dan fitur-fiturnya juga jauh lebih banyak. Dan kita sebagai platform, misalnya ada fitur, platform third party. Jadi si zoom ini bisa kita pakai, sehingga kualitas audio, kualitas gambar, itu bisa kita kirimkan dengan baik, tanpa harus banyak distorsi. Kalau di beberapa platform kan, misalnya ketika ada lagu-lagu berlisens, mereka otomatis nge-block. Misalnya, kayak gitu. Kalau di zoom, karena basicnya adalah meeting, quote-unquote internal ya. Karena zoom juga kebagi dua nih, kadang-kadang orang suka salah, nyebut juga antara zoom meeting dengan zoom webinar. Semua orang akan bilang webinar, padahal sebenarnya itu acaranya zoom meeting. Itu mungkin yang sering ketuker-tuker nih. Mas, gue ikut webinar dulu ya. Padahal sebenarnya ikut zoom meeting gitu. Karena itu yang, kok video gue nggak bisa ya? Kan gue ikut webinar, kok nggak muncul ya? Karena webinar emang nggak muncul. Lebih kayak nonton YouTube aja gitu kan. Hanya panelis aja yang kameranya bisa aktif. Nah, kadang-kadang, kok gue nggak bisa ya? Kadang, ya Anda ikutin webinar, bukan zoom meeting. Itu basic sebenarnya di situ, itu yang kadang-kadang jadi audiens ngerasa, wah nggak bener nih I.O-nya. Vendor-nya salah nih. Yang disalahin kalau nggak I.O ya vendor. Padahal memang awalnya salah di situ. Kemudian, fitur-fitur lainnya dari zoom yang saat ini, sebenarnya zoom sudah punya fitur yang perlu ada immersive view ya. Immersive view itu mirip kayak, kita bisa nge-framing tanpa pakai alat bantu lain. Tapi memang nggak terlalu, ini sih, nggak terlalu secanggih apabila kita pakai Vmix atau pakai Unreal gitu. Tapi dia ada beberapa fitur yang, kalau hanya untuk basic meeting, itu bisa pakai beberapa fitur di sana. Termasuk kualitas HD dan kualitas Full HD, itu pun ada sebenarnya, ada beberapa kuncian-kuncian dari si zoom. Ini zoomnya. Misalnya, kalau kita pengen dapat gambar di terbagus, itu berarti Full HD ya, 1180 atau di atas 720, 1080, itu biasanya yang paling bagus adalah akunnya enterprise dengan 500 kapasitas. Itu rata-rata bisa dapat di Full HD. Tapi kalau yang biasa, walaupun kita sudah centang HD, itu ya paling bagus di 640, 720 juga bagus. Tapi kalau yang enterprise, pernah saya coba, jadi akunnya ya, kan ada pro, bisnis, dan enterprise. Nah, yang enterprise, yang memang paling tinggi, itu untuk kapasitas 500 orang, itu saya selalu bertahan di Full HD gambar buangan dari kita. 500 ya. Di 500. Tapi kalau di atasnya 1000, segala macam, pasti agak naik turun ke 720. Itu fitur yang ada di zoom ini, juga ada di Mice ID kan sebenarnya? Sebenarnya ada. Jadi kalau saya sempat bicara dengan Pak Budi ya, dari Mice ID, salam apa kabar Pak Budi, kalau mendengar, beliau sudah menjelaskan ke saya bahwa, fiturnya sudah lengkap, bahkan sistem registrasinya pun sudah ada. Sehingga data yang kita masukkan pada saat, mempergunakan fitur Mice ID, itu kita bisa serap semuanya. Nah, kalau pakai registrasinya zoom, memang ada. Tapi datanya baru kita bisa upload, bisa download, sorry, itu setelah meeting end. Kita hanya bisa melihat dulu nih, pesertanya seberapa-berapa hari ini, gitu kan. Kemudian, oke, kita kirim notifikasi bisa, kita kirim undangan juga bisa, kita kirim singkang, bisa sebenarnya dari zoom, sudah ada. Tapi pada saat kita mengambil datanya, itu setelah meeting selesai. Nah, kalau di Mice ID, karena fitur di depan, untuk registrasinya kita pergunakan, datanya bisa kita pakai duluan. Jadi sebenarnya Mice ID, karyanya ke Manpar ya, tim dari Mice ID-nya ke Manpar Yusata, itu memang sudah, sebenarnya kalau kita pergunakan, itu gratis pula. Gratis. Gratis pula, dan ada beberapa fitur yang menarik di sana. Saya sebaiknya dicoba langsung deh. Ada menarik, fitur chat-nya juga sudah lengkap semua di sana. Kalau tidak salah, video bisa di-embed juga itu. Tidak bisa di-embed juga. Betul salah satu ke-BRI Mice ID. Kalau Om Sofian, bagaimana melihat itu perkembangan teknologi terkait dengan virtual design ini? Sebenarnya kalau secara virtual tadi, kan ada beberapa teknologi yang digunakan. Kalau di kita, Zoom itu kan jadi satu platform virtual conference-nya peserta ya. Yang which is itu kan bukan produk kita ya, bukan produk Indonesia. Produk luar yang kita adopsi. Kita juga sama. Kami sendiri juga memang mengembangkan satu aplikasi yang memang untuk virtual learning. Namun, karena ini kita pengen kekuatannya lebih optimal, ini sedang masa development. Masih development. Mudah-mudahan sih doain, dalam tahun ini atau tahun depan, ini bisa kita launch si aplikasi ini. Karena kita mengadusi seperti Zoom itu, jadi ada satu namanya digital aplikasi untuk mensupport kegiatan-kegiatan kami di event. Ada salah satunya, ada beberapa digital aplikasi yang ada di sebaran di beberapa negara. Kebetulan kami ini secara virtual, ini sebetulnya adopsinya ada dari digital. Tahun 2017 saya melakukan program-program yang bersifat amazing race gitu ya, amazing race, tapi dilakukan sistemnya digital. Semua, semua tasknya ada di aplikasi. Nah, dari aplikasi ini kurang lebih hampir sekitar 20-an yang saya kumpulkan gitu kan, ada beberapa aplikasi yang sistemnya kayak tadi, kalau bahasa pahyuan tadi, kenapa sih harus pakai Zoom? Oh, pertama dinamis gitu kan, kedua, mungkin secara ininya bandwidthnya juga lebih enak gitu, atau segala macam lebih, sebetulnya sih, kenapa Zoom juga karena lebih populer ya Pak? jadi masyarakat pun lebih banyak menggunakan Zoom, jadi akhirnya ketika satu program itu dibuat, Zoom akan menjadi familiar. Begitu pun sama, ada aplikasi yang dari US ini yang kami gunakan kerjasama untuk mensupport kegiatan berbasis experiential link, ataupun experiential event gitu, Om Bayu. Nah, dari digital ini, makanya ketika transisi menuju pandemi 2020, Maret itu, kami akhirnya melakukan, bukan shifting ya, melakukan diversifikasi program virtual, tapi berbasis digital. Nah, apalagi kalau kebetulan kami ini kan di Redefend Indonesia ini, produk yang kami turunkan event organizer, dan juga experiential link, which is adalah memang dampaknya untuk pembelajaran ini, orang akan terbiasa dengan face-to-face, tatap muka. Nah, platform-plafom ini yang sedang kami butuhkan untuk mensupport, bagaimana caranya virtual learning ini, betul-betul berimpact gitu. Nah, apa yang dikembangkan oleh Pak Iwan tadi, juga akan betul-betul mendukung gitu ya. Karena kebetulan-kebetulan itu kan banyak diharapkan oleh pasang nih sekarang. Makanya sekarang kalau bicara mengenai program-program online gitu kan, atau virtual, ketika dibalut dengan program-program virtual team building, orang pasti akan melihatnya adalah, ini yang digunakan adalah zoom gitu ya. Zoom, zoom kan kalau ibarnya buat personalnya kan, harganya murah gitu kan. Jadi kalau dibagi misalnya protesnya sekian, oh harganya murah, oh harganya mahal sih. Sebetulnya bukan itu gitu loh. Jadi, pergeseran itu pun terjadi di kita, Om Bayu. Jadi, pergeseran itulah yang akan, kalau di kami, menggunakan dua platform tadi, dengan platform virtual dan digital. Karena, supaya hasil dari learning insight dari si peserta, itu betul-betul bisa didapat. Di fitur, kebanyakan fitur-fitur digital aplikasi, itu mengadopsi lima fitur, Om Bayu. Yang pertama adalah video recording. Tugas perserta adalah merekam, kegiatannya gitu. Yang kedua, foto snap, motret. Ketiga, Q&A, ada tanya jawab. Tanya jawabnya ada bentukan isei, ataupun bentukannya multiple choice. Kemudian menggunakan geotagging, gitu kan, atau GPS. Dan yang kelima adalah QR code. Nah, ini umum di digital platform aplikasi yang ada di dunia, menggunakan lima ini. Nah, kan namanya juga pengen mengembangkan yang sudah ada, gitu kan. Mimpinya ingin menambahkan tiga fitur lagi, gitu loh Om. Jadi ada di dalam aplikasi itu, dengan teknologi 360, kemudian bisa melakukan voice calls, dan satu lagi video conference, tapi terbatas hanya untuk para team leader. Nah, kebutuhan ini, kalau, mungkin saya jelasin dulu ya, si digital aplikasi ini sebetulnya kegunaannya untuk apa? gitu ya. Om Bayu atau Iman, kalau misalnya program-program kegiatannya employee gathering, atau program team building, pernah nggak dilakukan? Kan, pernah sering nih, teman-teman melakukan kata amazing race, gitu ya. Amazing race di Bali, gitu kan. Ada yang bilang amazing race, tapi mainnya di belakang hotel, gitu ya. Itu juga bisa, gitu kan. Itu boleh lah, apapun bentuknya. Tapi biasanya, umumnya adalah, ketika permainan amazing race, ini adalah perpindahan dari satu poin ke poin lainnya, dibantu dengan clue atau petunjuk. Nah, bedanya dengan digital ini adalah, semua petunjuk, itu semua ada di aplikasi. Termasuk agenda itinerary, mereka selama 3 hari, 2 malam untuk melakukan kegiatan, semua ada di apps. Gitu loh. Jadi, nggak usah trak-trak, oh kita kumpul jam segini ya, jam segini ya. Kenapa? Karena mereka harus manage sendiri. Gitu. Manage sendiri. Dalam arti manage sendiri, karena nanti di sana pun bentukannya mereka, ada istilah, akan ada namanya chaos. Ya, akan ada chaos teori. Chaos teori, bagaimana caranya mereka, akhirnya, dalam satu dinamiknya ini, mereka harus berkelompok, kemudian mereka sudah bentukkan kelompoknya kemana, tujuannya kemana, itu sudah ada di aplikasi. Sebetulnya adalah tugasnya si penyelenggara adalah, hanya mengarahkan titik-titik ini, supaya secara itinerary atau rundown, ini tersampaikan. Dan smooth gitu ya, sesuai dengan agen yang disediakan. Tapi, karena penyelenggaranya bentukannya seperti program digital race, mereka adalah berlomba-lomba untuk mengumpulkan poin. Sebetulnya ini bisa dibalut dalam program-program bersifat wisata, experiential tourism, ataupun program-program bersifat virtual team building. Insentif, tapi balutannya kami bilangnya adalah employee engagement. Jadi, sebetulnya kan ada teman-teman yang memang menjual brand produknya adalah virtual team building, kalau kami adalah employee engagement. Karena yang dimunculkan adalah budaya-budaya perusahaan yang harus dimiliki oleh perusahaan. yaitu klu-kluenya juga bisa diselesaikan dengan ATMO di perusahaan. Betul. Jadi, kalau istilah bilangnya adalah kita dengan team building, kalau team building kan kayaknya setiap kali bikin program, program rekreasi juga pasti kadang-kadang muatan team buildingnya ada gitu ya. Program-program edukasi juga ada. Tapi, kalau ini betul-betul mendoktrin kepada si peserta, untuk betul-betul memahami dari core values-nya perusahaan gitu. Kan biasanya kalau core values-nya gimana caranya si pegawainya adalah tetap menjaga integritas, profesional, apa namanya, sinerginya. Nah, ini yang akan didoktrin kepada peserta. Jadi, ketika mereka mendarat, mereka mengikuti. Tas-tas yang ada di aplikasi tersebut, itu adalah tas yang betul-betul dikembangkan sesuai dengan objektif dari si, dari si perusahaan panitia terhadap perusahaan tadi, untuk si values tadi gitu. Dan kebetulan di masa virtual ini, kami mengeluarkan per bulan Agustus itu, Om, ada satu namanya, karena berbalut tadi digital dan virtual, saya buat satu produk namanya virtual mobile adventure. Iya kan? Saya sepakat dengan Om Mimah tadi. Ketika, karena kebutuhan saya pun sebetulnya ada di Om Mimah. Untuk mendapatkan visual tadi, itu betul-betul harus berkolaborasi, karena peserta betul-betul harus menikmati, benar-benar deeply, dia harus merasakan virtual itu seolah-olah dia nyata. Gitu loh. Gitu. Nah, ini teknologi-teknologi yang, kalau teknologi ini, yang ini, ini rahnanya-rahnanya Om Mimah. Kalau saya lebih kemana, rahnanya tadi digitalisasi, karena bisa dilakukan secara autopilot, bisa dilakukan secara real, face-to-face di depan monitor. Gitu. Karena kebutuhannya sekarang, Om, kalau saya melihat, apa, dari bulan Maret hingga hari ini, kebutuhan pasar, perusahaan sekarang adalah, selama menjalankan program si virtual team building ini adalah, ada empat poin yang dibutuhkan mereka selama ini, yang selalu didoktrin. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi remote-nya agak susah. Di situ mereka dilatih. Mereka berkolaborasi dalam satu departemen dengan departemen lainnya, mereka agak susah. Lama-lama, karena apalagi kalau sudah terjadi kebijakan work from home. Mereka agak susah untuk kolaborasi anda. Di sini ya dilatih di situ. Kemudian yang ketiga, adaptability. Adaptability ini saya pernah melakukan satu program, dua hari workshop untuk bentukannya meeting, hari ini menggunakan Webex. Siangnya nanti menggunakan MS Team. Besok pas sesi untuk VMA-nya, mereka menggunakan Zoom. Ditambah lagi mereka harus masuk aplikasi. Kenapa? Karena itu mesti adaptif. Karena sekarang sudah masuk, bahasa saya, revolusi industri for point-nya itu bukan dua tahun lagi. Ini sudah kelewat kemarin nih, ganwari ini sudah kelewatan ya, gitu-gitu ya. Sudah kelewat, karena kita sudah mesti gas nih. Itu yang terjadi. Jadi, adaptability itu hal yang paling penting. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah versatility. Kita betul-betul, apalagi ini bisa berlaku bukan hanya untuk perusahaan saja, buat kita sendiri juga sama, untuk individual. Kita betul-betul bisa punya daya serbaguna yang tinggi. Kita memanfaatkan aspek-aspek skill kita, kompetensi kita, untuk bisa memaksimalkan di era pandemi ini. Soalnya gini ya, terus kalau kebanyakan ya, mungkin ada beberapa yang menarik juga sih, terkuali, ada rasa jenuh bosan gitu ya, sejam, sejam udah beberapa orang itu, mungkin PR juga bisa ngeikutin dari awal sampai akhir kan gitu. Nah, yang PR-nya kan membuat mereka itu terus mengikuti itu, menginteraksi di event itu, terus mungkin dari awal sampai akhir kan. Kan di situ kuncinya ya, yang menjadi persoalan. Ya, itulah muncul yang namanya Zoom Fatigue. Ya kan? Istilah Zoom Fatigue itu kan bisa berlaku juga di, 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 kan platform ya, mau dipakai Webex, mau menggunakan MS Team, itu namanya, karena orangnya mungkin mostly kita menggunakan apa, Zoom, itu namanya Zoom Fatigue. Mereka sudah lelah dengan Zoom. Apalagi secara konsepnya di webinar itu kan mereka lebih mendengar nih, gitu loh. Kalau tadi, Om yang bilang tadi, ini, ini bukan, ini loh, Zoom Meeting, tapi Webinar. Sekarang di Zoom Meeting aja bisa jadi webinar, yang saya bilang tadi, kalau misalnya udah Zoom Meeting, tapi dikemasnya airnya jadi nguping, cuma dengerin. maksudnya harusnya ke webinar gitu ya, cuma ngedengerin aja, jadi kayak podcast gitu kan, padahal teknologi Zoom itu disediakan untuk betul-betul secara visual, dan juga audionya harus dapat gitu loh. Nah, itu yang harusnya dilakukan. Nah, kemudian, kemasan-kemasan ini, ini, apa namanya, ini menjadi menarik untuk di, 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 sejauh apa dari si peserta ini betul-betul bisa, bisa didapat gitu ya. Supaya terjadi interaksinya selama sesi program virtual learning ataupun betul-betul virtual event. Nah, kalau misalnya, apa namanya, Zoom Fatih ini sudah menjadi, apaan, menjadi dasar peserta ketika, seringnya mereka mengikuti webinar gitu ya. Ini berarti, ada menjadi tugas kita untuk merubah pola gitu. Merubah pola. Oleh sebab itu, munculnya kami di virtual mobile adventure ini, ini bagaimana, satu sesi mereka bisa antara 3 jam sampai 6 jam, mereka tidak akan Zoom Fatih. Itu gak sama lo om, 3 jam ini PR sekarang ya. Itu. 3 jam bisa nongkrong ya. Bisa nongkrong kok. Bisa nongkrong. Selama ini kita programnya dari jam 8 sampai jam 12 loh om. Sesi training ya, 8 sampai jam 12. Tapi mereka, ini gak pernah live gak? Enggak, gak akan live. Karena yang dikunci adalah, virtual mobile adventure, itu makanya saya bilang, tidak bukan namanya virtual mobile. Karena mereka bisa mobile, bisa bergerak. Bukan webinar, nongkrong. Stand by. Ya kan? Kalau misalnya dimatiin, kan apalagi kalau yang ngomongnya, di rootnya gitu kan, gak enak kan gitu loh. Kalau ini, mereka virtual mobile adventure, ini lebih enak. Kenapa? Yang mereka, gak apa-apa. Mereka akan berpindah, bergeser kemana. Yang penting, mereka aktifnya adalah, kunciannya ada di aplikasi itu. Di digital mobile-nya tadi om. gitu loh. Yang diharapkan virtual learning, adalah interaksi. Ya kan? Bukan hanya dengan arah sumber, tapi dengan peserta. Ini yang bisa terbentuk. Dan itulah yang gak jadi boring. Tapi bisa bayangin deh, saya gak bilang, webinar ini sekarang jadi gak trend. Tetep kok trend gitu kan. Selama topiknya juga menarik, kalau menarik ya pasti tinggal, benar gitu kan. Lagi-lagi konten ya om. Betul. Apalagi kan, kalau misalnya, programnya, kita nih ngomong nih, programnya gak menarik. Kalau misalnya depannya memang, public figure gitu kan, pasti tonggong diliatin gitu kan. Toko masyarakat gitu kan. Tapi kalau programnya kita sesuatu yang baru, terus kontennya gak menarik, bisa lebih cepat ditinggalinnya. Gitu. Kalau ini strateginya adalah, gimana caranya, bukan pihak penyelenggara, ataupun pihak dari panik perusahaan, gitu kan. Untuk ngejagain si perserta. Karena si aplikasi inilah, yang mengunci mereka, untuk tetap stick on the program. Gitu. Itu bisa diaplikasikan ke seminar? Bisa banget. Bisa banget. Mau dibentukannya virtual meeting pun bisa dilakukan. Ini pertanyaan ada satu klien gini om. Kendalanya. Kan semua, kalau kita ngomongin tadi, ada video, kan tadi, kalau kita ngobrol tadi kan, sebenarnya kita sepakat lah, kalau kita bikin satu kemasan event itu adalah, ada yang namanya video, apa namanya, content production, live streaming, sama video conference. Ada yang sebetulnya, yang kita musimfahamnya adalah, mengenai jaring internetnya om. Ya kan? Gimana cara menyikapinya? Saya ada kata klien, pesertanya, ada yang di seluruh Indonesia, ada yang salah satunya di offshore om. Bisa bayangin ya? Tapi gimana caranya, virtual learning tetap dapat? Gitu loh. Mungkin gak pakai zoom meeting? Zoom meeting kan, penggunaan untuk bandwidthnya lebih tinggi ya om ya? Ya. Dibandingkan aplikasi. Gitu. Akhirnya apa? Ini bisa digunakan, melalui aplikasi. Gitu loh. Hasil-hasil dari ketika, kelompoknya berdiskusi, itu bisa disampaikan melalui aplikasi. Mereka tetap bisa jalankan, mereka tetap, tetap berdinamika, tetap interaktif, tetap men-support timnya, untuk memberikan poin-poin tersebut. Ada di aplikasi. Aplikasi akan jauh lebih ringan, dibandingkan dengan, versi video conference. Makanya kalau misalnya, kita sering kan, aduh boleh gak dimatin dulu ini, berat nih gitu kan, matiin dulu deh kameranya gitu, karena ini jadikan jadi jelek gitu kan, karena kan ada video tadi. Kalau kan, kalau di aplikasi kan, ini kan, apa, secara data kan, hanya storage aja, jadi lebih ringan. Tugasnya ngapain? Itu tinggal ada foto, mau capture, tinggal jawab, udah cepat. pembelajaran gak berdapat. Yang impactful-nya, akan ada di sesi closing, itu akan terkait dengan, yang namanya, program debrief-nya. Nah, itu akan jadi refleksi untuk si peserta. Gitu. Ini yang memang, mesti disiapin di era pandemi ini, sistem-sistem virtual learning, yang banyak sekali, apa namanya, handicap-nya, bukan hanya dari sisi produksi tadi, tapi juga terlihat jaringan ya um. Betul. Karena nyawa-nya um. Karena sampai saat ini kan, hampir semua provider, itu, yang menyewakan, atau memberikan fasilitas layanan, internet, fiber yang dengan kecepatan tinggi, yang harian, itu pasti mahal banget. Bahkan bisa jadi, lebih mahal dari harga I.O-nya. Misalnya, ke-hire I.O sekian, internetnya doang sehari, dua kali harga I.O. Bisa jadi, I.O udah paket padahal semua. Ada yang namanya broadband on demand, itu aja lumayan. Itu sebenarnya kan, kalau teman-teman provider, bikin aja paket, yang per dua hari, harganya berapa, satu banding satu, itu mungkin pasti akan, banyak yang pakai itu. Karena kan, kebanyakan sekarang, internet itu lebih ke, download-nya yang besar. Nah, kalau untuk kebutuhan streaming, dari kita dari MCR, upload-nya yang kita butuhkan besar, supaya, kualitas gambar, tetap bagus di orang. Bahkan minimal, kita bisa ngirim full HD lah. karena apapun platformnya, begitu internet itu down, pasti akan otomatis, nge-reduce kualitas. Yang pertama dihajar, adalah gambar. Kedua suara, jadi robot. Tadi, matiin dong, gambarnya, minimal suaranya bisa kedengeran. Bisa kayak gitu. Kalau, kalau misalnya ada beberapa ESP, ESP yang, mau nih, misalnya ke teman-teman I.O nih, kita siapin, partnership per event, harganya 1 banding 1, lebih ekonomis. Kalau main quantity, ada berapa ribu I.O di Jakarta. Pasti pakai mereka, dengan harga ekonomi. Karena sekarang kan, kalau saya boleh nyebut angka, ESP, 1 banding 1, 100 MB, itu bisa 20 juta satu hari. Kalau on demand, bisa lebih murah. Itu pun kalau jaringannya udah ada. Kalau jaringannya belum ada. Yang mau ngabung, kita harus. Yang mau combine aplikasi itu, bisa jadi solusi ke buat masalah itu? Tentu saja. Jadi, salah satunya tadi kan, untuk ketika misalnya, gambar dan suara hilang, yang harapan satu-satunya, yang data ini. Walaupun dia bisa tidak-tidak, interaksi dengan ini, karena disini harus ada, kirim gambar, kirim report, kirim apa. Tentu saja jadi salah satu solusi. Tapi ini om, ketika melaksanaan virtual itu, yang saya bilang tadi, kalau tidak diedukasi, apa namanya, klien atau customer ataupun pasar ini, ini juga ekspetasi mereka kan, yang namanya, kita sebagai klien, kan pengen dapatnya hasilnya optimal dan sempurna om. Ya. Gitu ya. Contoh misalnya satu, misalnya, ketika satu penjelagaan virtual event, satu kita, listrik gitu kan, dia mikir kok adalah contingency planenya. Kalau listriknya mati, gitu kan, tiba-tiba pelayan lain emang akan menghasilkan SX itu, oke, tujuh menit lagi mati ya, buyar acara. Yang terjadi apa? Nggak dipakai listrik om. Pengalaman saya, pakai janset. Udah. Janset udah semua. Kenapa? Nggak mau ambil risiko. Nggak mau ambil risiko. Gitu. Yang kedua, device-nya aja, ya kan? Kan kita nggak tahu, namanya laptop atau komputer, mau yang 64GB, RAM-nya seperti apa, yang namanya tiba-tiba, otaknya kadang selek gitu ya, ini juga bentuk gue selek, pakai dua. Harus ada backup. Jadi ketika ini bermasalah, langsung. Internet, yang tadi om bilang, internet, meskipun ya sistemnya adalah install, maksudnya, kalau ada install broadband on demand, jadi kita pasang ketika ada kebutuhan, ya, itu pun nggak cukup satu. Ya, bener sih, harganya lebih mahal. Tapi kalau misalnya, acaranya penting, gitu loh, bentuk-bentuk urgent, ya siapin kontin jasimplennya, backup nih siapin, pakai dua. Jadi ketika ini berproblem, ada satu backup lagi. Gitu om. Oke, untuk menutup diskusi ini mungkin, dari, om Sofyan atau om Ifwan, untuk ada closing statement-nya. Baik, kalau dari saya, mungkin secara oblong kita hari ini om ya, oblong kita hari ini, dan juga menyemangkati untuk teman-teman semuanya, bahwa pandemi ini, hadangannya, kita belum tahu sampai kapan, vaksin juga sudah diadarkan semuanya, tapi ingat bahwa, ini pandemi akan menjadi panjang buat kita, semuanya, bahwa, apa yang saya lakukan, apa yang saya dapatkan, mudah-mudah menjadi, apa, refleksi untuk teman-teman semua, bahwa, kita sudah menjadi manusia, yang betul-betul menghadapi, era baru, ya kan, revolusi indonesi 4.0-nya sudah di depan kita, sudah maju, maka saatnya kita betul-betul bisa, beradaptasi, dan yang paling penting adalah, kita betul-betul bisa, menjadi versatile person, kita betul-betul punya daya serbaguna yang tinggi, ketika menghadapi masa pandemi ini, untuk tetap berproduktif, dan juga, untuk tetap kreatif, demikian Om. Thank you. Om Mungiwan, passing statement-nya. Kalau dari saya, tetap semangat, karena, pandemi akan terus berjalan, mudah-mudahan, cepat hilang juga, gitu kan, dalam tidak waktu lama lagi, tapi, budaya, pasti akan berubah, dan teknologi juga untuk, mendukung perubahan kita, akan terus berubah, jadi jangan khawatir, teknologi kita akan terus berubah, sehingga kita bisa terus, bisa beradaptasi dengan, kondisi yang sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih, Om. Baik Sobat Mais, demikian obrolan singkat, kita pada sesi kali ini, semoga bermanfaat, buat kita semua, dan apabila Sobat Mais, mau memenai ide, atau gagasan terkait, dengan konten, silakan, komentar di, kolom, channel Mais ID. Sampai jumpa, pada sesi berikutnya. terima kasih.